Hai informasi pertama nih informasi miris nih kalau kata saya nih harus kelompok pelajar yang didugoh dari man labor nih menyerang SMK satu kota Jambi nah yang lebih miris lagi ini dilakukan dengan secara brutalnya dengan menggunakan sajam berjenis samurai dan kayu panjang kayak mana nih orang tuanya nih kalau dengar anaknya bawa sajam nih harapan orang tua dimana-mana pengen anaknya berprestasi tapi malah bawa sajam ke mana informasi yo kita tengok di pantauan Hai Bang Jek sekelompok pelajar yang diduga dari siswa malabor kota Jambi menyerang siswa SMK Negeri 1 kota Jambi pada Kamis 16 Juni 2022 sekira pukul 11.30 waktu Indonesia Barat aksi penyerangan itu pun berlangsung brutal karena diantara pelajar tersebut membawa senjata tajam jenis samurai dan kayu panjang dimana tampak dalam foto yang berhasil didapatkan Jack TV seorang pelajar mengacungkan parangnya ke arah SMK Negeri 1 kota Jambi dari keterangan saksi mata awal kejadian tersebut antar siswa saling yang kejar-kejaran dan para siswa SMK 1 berhamburan berlari masuk kedalam sekolah setelah siswa SMK 1 kota Jambi masuk kedalam pihak keamanan sekolah langsung menutup pagar sekolah sehingga tidak terjadi pertikaian tadi kami nengok tuh orang tuh kejar-kejaran dulu wak baru merilis SMK 1 masuk kedalam wak yang musuhnya nunggu di luar megang sajam juga wak gitu ya lupa apa tuh sajam sajam itu berupa kayak mana tuh kayaknya samuraya wak panjang segini wak gitu ya panjang ya berapa orang itu kalau gak salah cuma dua motor wak dua motor berapa orang tuh tiga orang kayaknya cuma dua orang ya kepala SMK Negeri 1 kota Jambi Budi mengatakan bahwa pelajar yang diduga dari manlabor itu datang menggunakan sepeda motor sebanyak enam orang siswa pun sempat berlari ketakutan dan beberapa siswa SMK Negeri 1 kota Jambi yang sudah emosi berhasil ditanangkan oleh para guru sehingga belum sempat terjadi pertikaian lebih lanjut Budi mengatakan dari keterangan sementara kejadian tersebut terjadi diduga karena cagil-cagilan atau saling ejek kemudian tak lama siswa yang melakukan penyerangan tersebut meninggalkan lokasi tak ada korban dari kejadian ini kota Jambi ya cagil-cagilan gitu lah mas cagil-cagilan terus apanya yang dari sini menyebabkan dulu terus mereka emosi mencarakan anak kesini tapi ya parah yang ada di situ karena diambil untuk menyebabkan polisi ini saya terbuat polisi luarakan, polisi luarakan, polisi luarakan, polisi luarakan, luarakan luarakan terbena Izra itu depan tengok kode karena anak-anak sudah ditingkat semua melihat temannya di infelesikian Demi Senjaya, Cek TV, melaporkan Terima kasih telah menonton!